Beralih informasi lain, Pemirsa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri pada selasa 7 November besok akan kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Di sisi lain, hari ini Firly melantik Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Irjen Rudi, yang menggantikan Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Asep Guntur. Saat melantik Irjen Rudi, Ketua KPK menyebut tugas di lembaga antiraswa penuh tantangan dan tetap harus teguh menunaikan tugas meski tidak mudah, Firly berpesan aneka badai yang menerpa tidak akan menyurutkan semangat KPK, karena lembaga antiraswa dimandatkan membersihkan negeri dari praktik korupsi. Menurut Firly, permasalahan tidak akan pernah membunuh raga. Masalah justru diakini membuat KPK semakin kuat. Sementara besok, selasa 7 November, Firly akan kembali dipanggil oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Akan setia dan taat, akan setia dan taat kepada... Seketika kita tegas dalam rangka penegakan hukum pemerasa korupsi, tentulah akan datang yang kita sebut dengan when the corruptor strike back. Ketika para koruptor melakukan serangan balik kepada KPK, dan itu tidak akan berhenti sampai kapanpun, sampai KPK betul-betul bisa membersihkan negeri ini dari praktik-praktik korupsi. Saya berpesan kepada Saudara Rudy dan Ibu Diana, jangan pernah takut menghadapi serangan para koruptor. Terima kasih.